Intro Assalamualaikum Halo kawan-kawan ketemu lagi sama Momoi Selamat datang di channel Momoi Android Gamer Banyak sekali jenis game Android yang bisa kita temukan di Playstore Gak jarang ada game-game yang bisa menggoyang emosi kita Karena kedalaman cerita dan keseruannya Dan ada pula game-game Android yang bisa bikin kita ngakak sejadi-jadinya Nah di video ini saya ingin membagikan informasi tentang 5 game Android terlucu Dan bikin ngakak terbaik 2018 versi Momoi Android Gamer Tapi sebelum kita masuk ke daftarnya Saya ingin ngingetin kawan-kawan yang belum menjadi subscriber channel ini Untuk klik tombol subscribe dan juga tombol like Supaya kawan-kawan bisa selalu dapat update video terbaru dari channel ini Dan ini dia rekomendasi 5 game Android terlucu dan bikin ngakak terbaik 2018 versi Momoi Android Gamer Number 5 Dumb Ways to Die Mungkin kawan-kawan banyak yang gak tau Ternyata game ini dulunya dibuat sebagai bentuk kampanye keselamatan berkereta api loh Gak lama setelah dirilis Game Dumb Ways to Die ini langsung viral di dunia maya Game ini punya genre yang unik yaitu teka-teki aksi Kecepatan berpikirmu bakal sangat dibutuhkan untuk menolong makhluk-makhluk lucu bin aneh yang ada di dalam game Agar tidak mati dengan cara-cara yang konyol Kalau kamu gagal menolong mereka Ya siap-siap aja menyaksikan makhluk-makhluk itu menghembuskan nafas terakhirnya dengan cara yang tidak diduga-duga Seperti ketabrak kereta api, kecebak di mesin cuci, tambut kebakar, dan lain-lain Adegan-adeegan makhluk itu bakal bikin kamu ketawa-tawa dan kamu bakal ketagihan buat mainin game ini lagi Toilet Time Game ini sebenarnya adalah game tentang toilet dan segala aktivitas yang biasanya kamu lakukan di dalamnya Kita bakal ditantang untuk menyelesaikan beberapa misi sederhana Tapi misi-misi itu membutuhkan kecepatan kita Ambil saja contoh misi membunuh kecewa Mencari toilet yang kosong Dan juga misi cuci tangan Jangan kira misi-misi itu bakal gampang diselesaikan loh ya Karena nantinya waktu permainan akan semakin cepat Jadi siap-siap aja kalian ketawa ngakak gara-gara game ini Nomor 3 Call of Duty Masih seputar game tentang toilet Game Call of Duty ini punya latar belakang cerita seorang karakter yang sedang kebelet poker Dan berusaha mencari toilet yang kosong untuk segera buang hajat Tapi ternyata toilet-toilet yang ada di depannya itu punya pintu-pintu yang berlapis-lapis Sampai benar-benar bisa menemukan toilet yang bisa digunakan Jelas kita bakal berpacu dengan waktu disini Kita harus bisa membuka pintu-pintu yang benar Supaya bisa sampai ke toiletnya sebelum kita berak di celana Hati-hati saat membuka pintu-pintu yang ada Karena banyak pintu yang berisi jebakan Bayangkan aja kalau kamu lagi kebelet poker banget Terus buru-buru nyari toilet Eh pas buka pintu toiletnya ternyata disana ada beruang Dijamin deh game ini bakal bikin kamu ketawa ketiwi Granny Smith Game Endless Runner mungkin bukan lagi jenis game yang asing buat kita Game yang ceritanya tentang mengejar pencuri juga sudah biasa Tapi game Granny Smith ini unik luar biasa Cerita game ini adalah tentang seorang pencuri yang maling apel punya si nenek Karena gak terima si nenek langsung berusaha ngejar si pencuri buat ngambil apelnya lagi Nah uniknya si nenek ini ngejarnya pake cara-cara yang gak masuk akal Yang bakal mengundang gelak tawa seperti make sepatu roda Gelayutan di gedung-gedung Koprol-koprol kesana kesini Dan masih banyak lagi tingkah pola nenek yang super duper petakilan ini Kita bakal dibuat ngakak sama aksi si nenek buat melewati rintangan Dan berusaha nangkep si maling Game ini sebenarnya merupakan bagian dari beberapa game yang dikemas dalam satu paket berjudul Happy Soccer Physics Jadi kalau kawan-kawan buka gamenya Di dalamnya kalian bakal nemu banyak game lainnya yang juga lucu-lucu Nah Soccer Physics ini termasuk yang paling lucu bin konyol Di game ini kita akan berusaha untuk membobol gawang lawan sambil berusaha untuk menjaga gawang kita supaya gak kebobolan Satu tim hanya terdiri dari dua orang saja Yang bikin ngakak adalah pola pemain-pemainnya Kontrol game ini cuma ada satu tombol saja untuk bisa ngerakin dua pemain itu dengan gerakan yang random dan absurd Jadi jangan kaget kalau kalian berusaha nendang bola Tapi ternyata si pemain malah koprol kesana sini gak jelas Atau malah lompat keluar lapangan sementara bolanya tetap anteng aja gak ketendang Saya sendiri pas main game ini berhasil dibikin ketawa sengakak-ngakaknya Coba aja lihat cuplikan videonya ini Sumpah ini gak jelas banget Ini sepak bola gendeng Kepalanya dibungin ngapain Ini bolanya ngepuk Ya itu dia tadi rekomendasi 5 game Android terlucu dan bikin ngakak terbaik 2018 versi Momo Android Gamer Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton Sampai ketemu lagi di video-video yang berikutnya Jangan lupa dukung channel Momo Android Gamer dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe Wassalamualaikum MomoyAndroidGamer, portalnya para penggemar game Android.